Jadi pedoman yang harus kita ambil agar jiwa kita suci adalah pedoman yang ada di dalam Al-Quran. Karena sehingga siapapun yang ingin mensucikan jiwanya, kemudian metode penyuciannya itu tidak diambil dari Al-Quran, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kesucian jiwa. Walaupun dia merasa jiwanya tenang, akan tetapi ketenangan jiwa yang dia rasakan, Dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Al-Quran, itu sejatinya adalah tipuan-tipuan dari iblis. Dan aneh sebagian orang ketika mengikuti hal-hal yang ada di dalam agama lain. Ketika mengikuti metode-metode yang dipraktekan di dalam agama lain. Katanya untuk mendapatkan ketenangan batin. Seperti orang yang bersemedi, seperti orang yang melakukan yoga, atau melakukan reiki, atau mengikuti prana, dan yang seterusnya. Dengan alasan untuk mendapatkan ketenangan batin. Selama metode-metode tadi tidak diambil dari Al-Quran, maka dia tidak akan mencapai ketenangan. Bagaimana katanya mereka merasa tenang, merasa tentera, itu adalah ilusi. Itu adalah tipuan dari iblis, yang menginginkan kita jauh dari Al-Quran. Karena tidak ada sumber yang bisa mendatangkan ketenangan buat hati kita, Melainkan dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalah, kalah Allah.